Longsor sesulan kembali terjadi di desa Payak, Kecamatan Serasan, Natuna, Kepulauan Riau. Tim Sargabungan masih mencari korban hilang yang tertimbun longsor hingga Rabu petang. Tim Sargabungan kembali menemukan 12 korban dalam kondisi meninggal dunia. Proses pencarian akan kembali dilanjutkan hari ini. Sementara itu, dua pasien patah tulang akibat longsor di Pulau Serasan, Kepulauan Riau saat ini dirawat di RSUD Sudarso Pontianak, Kalimantan Barat. Dan sudah siap di operasi tahap pertama. Selanjutnya, kedua korban akan menjalani operasi lanjutan hingga pemasangan pen. Kedua korban longsor yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso Pontianak, yakni Romy berusia 29 tahun dan Nafisa anak perempuan berusia 9 tahun. Setelah diperiksa, Romy mengalami patah di bagian tulang belakang, sedangkan Nafisa patah di bagian kaki kanan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyebut, kedua korban selesai menjalani operasi tahap pertama pada selasa malam, serta pembersihan jaringan pada luka yang diderita korban. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, saat ini kondisi pasien lebih tenang dan masih perlu waktu untuk pemulihan, baik secara fisik maupun psikis. Pasien yang merujukan dari bencana di Serasa Natuna, setelah sampai di Rumah Sakit Sudarso, langsung dilakukan tindakan-tindakan kedaruratan dan penegakan diagnosa. Dan memang secara cepat harus dilakukan operasi secara segera. Sehingga tadi malam, sekitar puluh-sepuluh, dua pasien tersebut dilakukan operasi pertama. Operasi pertama ini untuk melakukan pembersihan pada jaringan-jaringan yang kotor. Kalau kedua, nanti akan dipersiapkan operasi untuk pemasangan pen pada daerah-daerah fraktur dari hasil diagnosa radiologi.